Kalau di Jepang, vending machine ataupun touch screen seperti ini udah biasa. Tapi kalau di Bogor kayaknya seru juga ya. Saya pengen coba order. Di sini sistemnya pakai order dengan touch screen gini ya mas ya. Tinggal klik-klik-klik, langsung pesan makanan. Praktis dan canggih. Pembayaran pun bisa dengan kode QR atau non-tunai dengan dibantu pramu saji. Ramen yang saya pesan diramu di dapur terbuka. Tapi yang menarik perhatian saya di kedai ramen berkonsep ramen bar dengan nuansa Kyoto Jepang itu tertuju pada stiker yang ditempel secara acak di dinding bar. Banyak sekali stiker-stiker yang dipasang. Saya yakin pasti ada maksudnya. Iya pasti ada. Coba, ini kenapa sebenarnya dipasang? Sampai saya coba ini ya. Boleh, nggak apa-apa. Sebenarnya kita itu masang stiker di sini itu ada kayak cara pegang sumpit, kayak gini nih. Ada yang cara pegang sumpit. Oke. Masih upaya biar orang yang makan juga bisa nikmatin secara versi Jepang. Mie ramen yang gurih dengan kuah saus tare ini beradu di lidah saya. Ditambah sosok nakas Jepang yang didesain segemikian rupa memberi sensasi layaknya di negeri Sakura. Selain dari konsep restonya, terus juga ada sedikit ornamen-ornamennya. Kayak bambu-bambunya juga kan vibes-nya Jepang banget ya. Tak sekadar merikmati hidangan, makan beralaskan tatami ala Jepang ini mengandung nilai filosofi. Duduk tegap dan tidak membungkuk baik bagi pencernaan, termasuk cara orang Jepang menata makanan. Jadi ketika ini ditata, ini tuh ada urutannya. Jadi urutan mereka makan itu selalu nasinya paling jauh. Karpod beratnya paling jauh. Mereka kan selalu dulu memulai dari soup. Menarik sebetulnya filosofinya bahwa orang ini takatur. Sangat-sangat. Sangat-sangat. Itu ya pada akhirnya ada value yang bisa kita tajari dari sebuah makanan aja yang penyajian. Ya, mengusung konsep Gion, sebuah distrik di Kyoto, Jepang. Tempat makan tersebut menawarkan sensasi pengalaman makan ala Jepang yang lebih otentik. Pengunjung mengaku disuguhkan pengalaman unik. Pas buka tirainya, masuk ke ruang tatami ini, udah beda banget. Jadi kerasa banget vibes Jepangnya. Menikmati hidangan Jepang saja tak cukup bila tak didukung atmosfer negeri sakura. Rasa yang tercipta di balik makanan semakin memberi kesan dengan suasana asli dari mana hidangan berasal. Roni Satria, Setyadi Pradana